Panitia Kerja Penegakan Hukum Komisi 3 DPR mempertanyakan misteri keberadaan Joko Chandra buronan kasus hak tagih atau CSI Bank Bali Kekejaksaan Agung. Panja DPR menduga ada oknum yang bermain di belakang Joko Chandra yang bisa dengan mudahnya keluar masuk wilayah Indonesia. Panja Penegakan Hukum Komisi 3 DPR menemui Jaksa Agung, ST Burhanuddin, di kantor Kejaksaan RI hari ini. Pertemuan yang berlangsung secara tertutup itu diagendakan untuk membahas misteri keberadaan buronan kasus Bank Bali Joko Chandra. Panja DPR juga mencium adanya orang dalam atau oknum yang membantu buronan kelas kakap itu bisa berada di Indonesia lagi. Rencananya Panja Penegakan Hukum DPR juga akan memanggil Pelurah Grogol dan Dinas Dukcapil DKI untuk mempertanyakan proses pembuatan kilat KTP elektronik yang dibuat Joko Chandra. Yang lagi fokus sedikit adalah Joko Chandra yang memang ada oknum yang bermain untuk membela si Joko Chandra. Maksudnya oknum itu di Kejaksaan atau di Kemenpunghal? Oknum baik di dalam maupun di luar. Saya tidak bisa sebutkan spesifik ke dalam polisi atau kejaksaan atau sekalipun di BIN misalnya, tapi ada oknum di dalamnya. Artif? Yang menyelamatkan Joko Chandra masuk. Dan saat ini, per hari ini dia tidak datang ke sidang. Katanya sakit. Saya minta pada Penegakan Hukum untuk dicek ulang. Apakah benar sakit atau enggak hanya mengulur waktu. Nanti akan ditanya soal Joko juga bang? Semua hal kita mau dialog dulu ya. Masuk Joko? Masuk Joko apa bang? Salah satunya apa yang akan dibahas nanti? Banyak hal yang akan kita bahas. Masuk Jawa Seraya itu? Jawa Seraya? Jawa Seraya ada panjangnya yang lain. Kalau Joko Chandra juga dimasuk? Ya, pasti kita akan memasuk. Ini kecolongan akan dipermasalah nih bang ya? Hah? Masih dianggap kecolongan nih ya? Kecolongan itu bukan wilayah Jaksagung. Kecolongan itu wilayah.